Alhamdulillah, jiwa raga kami, bagimu negeri, jiwa raga kami. Jiwa raga kami, bagimu negeri, saudara-saudara, masih sama, simbol yang kita ungkapkan sama, semangat yang kita ungkapkan sama, kita bicara bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, apapun yang kita lakukan dalam urusannya dengan dunia politik, apapun yang kita lakukan untuk membela tanah air, yaitu biarpun kita bekerja untuk keluarga, untuk masyarakat, tapi puncak dari puncaknya, segala sesuatu, bagimu negeri, jiwa raga kami, kita bekerja membela tanah air kita, membela negeri kita. Pung gagalnya Piala Dunia U20, itu menyisakan satu persoalan yang sungguh kita lupakan. Banyak kalangan berbicara, berbicara, berbicara dengan argumen, macam-macam argumen, komplitlah itu argumen. Ada yang bisa diterima dengan baik, ada yang diterima setengah-setengah, ada yang dianggap tidak masuk akal, dan sebagainya. Semuanya ini menjadi problem dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, ada problem politik, ya ada problem olahraga, mereka yang bicara olahraga, itu menganggap urusan olahraga, mereka yang berbicara urusan politik, itu politik. Ada yang meminta dibisahkanlah olahraga dan politik. Dan kita lupa, Bung, kita lupa menaruh empati yang dalam kepada tim kita. Kita hanya berbicara tentang apa yang sudah kita singgung tadi, tapi jarang yang masuk ke persoalan dan berbicara tentang bagaimana perasaan anak-anak itu. Anak-anak, Bung, di bawah 20, di bawah 20, kita bisa mengerti impian yang dibangun kira-kira lebih dari dua tahun. Dan itu bukan hanya impian yang dinantikan di rumah, bukan hanya impian yang dinanti-nanti sambil nganggur, tapi mereka sudah fight, sudah latihan, latihan. Konon latihan itu tiga kali sehari, sepenuh hati, latihan fisik. Saya tidak bisa membayangkan, Bung, skipping selama setengah jam, tidak berhenti. Saya skipping sekarang ini umur saya 70, skipping itu lima menit. lima menit sudah berat, tapi mereka melakukannya dengan sepenuh semangat dan impian. Dan di atas kesukaran, di atas disiplin, di atas pemaksaan diri yang berat itu, ada yang diimpikan, masuk, bakal masuk sebagai tim yang akan berlagak. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa kecewanya. Yuk, sekarang bisa, sekarang bisa, Bung. Tapi maksud saya, selama ini saya tidak bisa, tidak memikirkan mereka, sampai mereka itu menolak kata-kata orang-orang dewasa. Ini bukan dunia belum kiamat, ini masalah tapi masih ada, ini dunia belum kiamat. Wah, mereka, mereka makin marah. Orang tua mengerti persoalan kearifan, tapi orang tua tidak bisa mengerti persoalan khusus yang menekan jiwa mereka. Dan saya mencoba mengerti, saya mencoba mengerti, sesudah mengikuti tampilan-tampilan, sesudah mengikuti mereka berbicara di TV, di kompas TV, berbicara di berbagai tempat, saya baru bisa, baru bisa merasakan betapa pedihnya. Ya, betapa pedihnya. Tapi, ya itu tadi, Bung. Sebaiknya memang kita tidak usah memberi mereka nasihat. Tapi Pak Presiden memberi mereka sejenis. Ya, disebut bonus juga bukan, disebut upah tentu bukan. disebut, ya, hadiah buang sial. Barangkali, barangkali gitu. Tapi sial itu kan tidak hilang dari hati mereka. Ya, pokoknya adalah sesuatu tanda empati. Apa, Menpora memberi sesuatu, ya, hadiah lah namanya kecil-kecilan. Pak Presiden juga tidak terlalu besar. Itu simbol, Bung. Itu simbol empati. Itulah real, empati real. Empati real yang datang dari Presiden maupun dari Mempora, intinya dari pemerintah, menunjukkan keberbihakan pada mereka. Dan ya, mereka tidak terlalu tersenyum juga. Tapi mungkin, moga-moga mereka juga ternyuh begitu menemui pemerintahnya ternyuh. Nah, ini, Bung. Menteri Olahraga Menpora, pemuda dan olahraga, ikut ternyuh memberikan, ya, itulah sekedar itu tadi. Kita tidak, saya tidak bisa menyebut namanya. Yang persis, tapi begitu. Moga-moga mereka ternyuh kembali dan menyingkirkan sedikit rasa kecewa. Tapi saya tidak ingin lebih dari itu. Tidak ingin. Karena mereka yang lebih mengerti persoalan. Saya tidak bisa memahami persoalan. Bisa memahami persoalan mereka, tapi saya tidak bisa secara persis supaya mengatakan sesuatu. Kata-kata apapun, Bung, tidak ada yang bisa mendinginkan hati mereka. Saya hanya berharap sekarang ini moga-moga keadaan sudah agak berubah. Pak Presiden telah memberikan itu tadi yang kita sebut Menpora. Moga-moga kawan-kawan kita itu anak-anak muda-muda yang hebat-hebat itu. Ya, teduh, teduh. Saya ingin memberi pembanding. Pada waktu itu usia saya di SMA kelas 1, itu belum 20, masih muda. Dan anak-anak satu kelas saya juga kecewa. Kami mengalami kecewa. Untuk urusan yang agak lebih sederhana, Bung, kami di Jakarta itu mau mengadakan studi tour di Solo. Mau studi tour anak-anak SMA. Tentu saja dari anak kelas 1 dan kami ada di kelas 1, ada yang kelas 2 dan ada kelas 3. Tiga kelas mau studi tour ke Solo. Studi tour, Bung. Nanti akan ada apa namanya volley, akan ada gula pingpong, akan ada badminton. Ya, macam-macam kayak gitu. Bukan untuk kejuaraan, itu hanya untuk persahabatan. Tidak akan meminta siapa juara, tidak akan dinilai betul. Tapi itu hanya kegembiraan, itu persahabatan. Ada yang akan main drama. Saya ikut, ikut memilih yang drama. Saya tidak pandai. Olahraga. Karena olahraga saya itu hanya yang pribadi, yang lari, yang renang, yang tidak dipertandingkan. Nah, itu, Bung, siap main drama, menyediakan naskah, sudah berlatih. Tiba-tiba, tinggal seminggu pelaksanaan, itu datang surat dari Solo. Pembatalan, pembatalan, Bung. Surat itu tentu tidak untuk anak-anak, melainkan untuk kepala sekolah. ada pembatalan. Kita tidak pernah tahu persoalannya apa yang sebenarnya. Dan anak-anak tidak usah tahu yang mereka tahu. Itu batal. Bung, hanya batal studi-tour seperti itu. Itu anak-anak tidak mau sekolah. Tidak masuk sekolah itu hari. Tidak masuk belajar. Pokoknya, keliengan sana kemari ada yang dibawa pohon pisang, ada yang dibawa, pohon yang gede. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada yang tidak karo-karoan. Pokoknya, mereka beruntak, mereka ngamuk, mogok belajar, tidak mau. Itu berlangsung satu minggu, itu berlangsung satu minggu. Semua datang, kami semua datang ke sekolah supaya menunjukkan ada teman yang duka. Kita ingin mengurangi duka teman-teman dan teman-teman mengurangi duka kita. Begitu. Datang ke sekolah tidak untuk belajar. Pokoknya, tidak mau belajar. Seperti itu. Seperti itu, pohon. Dan mengingat ini semuanya bagi kami itu tahun 70. Tahun 70, 60, 60. Iya, tahun 70. Kurang lebih itu tahun 70. Hanya tidak jadi studi tour. Hanya tidak jadi main-main. Itu sudah mending kayak begitu. Dan kita tidak bisa menerima kata-kata orang tua. Kita juga tidak bisa. tidak bisa menerima bujukan. Nah, siapa tahu lain kali kita studi tour di tempat lain. Ya memang hari-hari yang kemudian berlalu sudah lama kita studi tour ke Semarang. Ya lumayan. Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi Bung, Tawi Bung, bahwa kecewa itu menghantam badai itu datang. badai itu datang. Tapi tempoh hari sudah lama sekali ya itu. Margate itu menulis novel badai pasti berlalu. Intisarinya badai pasti berlalu. Badai datang menghempas, menghantam ketika kita tenang. Ada lagu itu Bung, lagu Have you ever seen the wind? Itu dia ceritakan datai datang sesudah masa tenang. Sesudah kita tidak mengarang, tidak bisa membayangkan, tidak bisa memprediksi. kita hidup dalam suasana tenang, tentera normal, tiba-tiba badai datang. Tapi itulah badai datang itu kemudian berlalu. Seperti novelnya Margate, badai datang menghempas itu berlalu. Bung, sesudah badai berlalu, apakah yang ada dalam hati kita? itu ketenangan kembali. Dan kalau kita bertanya, mana sedih tempoh hari? Mana luka tempoh hari itu? Ketika kami akhirnya studi tour di Semarang, menanti waktu, berganti waktu, ada lebih tiga tahun kemudian, yaitu tiga tahun atau dua tahun karena waktu di Semarang, saya sudah kelas tiga. iya, betul, betul. Waktu kelas tiga, kita tidak ingat derita di kelas satu. Hilang semuanya, hilang. Seperti tidak pernah ada. Saya tidak tahu, Bung, apakah kawan-kawan dari tim U20, tim bola, ini suatu hari akan mengalami perasaan yang sama. Mana derita kami dulu? Setelah mereka itu bermain di tingkat dunia, syukur-syukur setelah mereka itu menang, dan menang lagi, menang lagi. Kalau ditanya, ingatkah mereka deritanya, derita pada hari ini? Kawan-kawan itu, under 20 itu bermain, main, main, main di tingkat dunia, nanti barangkali menjadi umur 20. Ah, ketika umur 20, Bung, apakah mereka ingat kemarahan? Apakah mereka ingat kecewa yang lalu? Apakah mereka ingat getirnya getir masa lalu itu? Keliatannya tidak, Bung, kelihatannya tidak, Bung. Jadi, ya, belum kiamat itu sama saja dengan kata badai, pasti berlalu, tetapi ungkapannya berbeda, dan kalau itu masih dianggap sama, belum kiamat, memang belum kiamat, kalian tidak mengerti, tapi kalau dengan kata badai berlalu, dan berlalunya badai itu, kita lupa derita di masa lalu, kita lupa bahwa kita pernah menderita, apakah ini baik bagi kawan-kawan tim bola kelas dunia kita yang akan masuk di piala dunia, apakah ini agak baik kalau kiamat, belum kiamat, tidak bisa diterima, apakah badai pasti berlalu, there was storm, there was on before storm. Nah, apakah itu bisa membuat mereka tenang? Saya kira tidak, saya pun tidak bisa membuat mereka tenang. yang saya tahu waktu, waktu yang bisa membuat mereka tenang. Waktu itu berlalu, waktu berlalu, berlalu, dan waktu yang menyembuhkan mereka. Kalau orang tua tidak, barangkali presiden sendiri ya sudah berusaha sepenuh simpati macam itu, toh ada bekas. tapi begitu waktu yang berbicara, Bung, begitu waktu yang berbicara, kawan-kawan kita itu akan bergas kembali, sehat, seperti tidak pernah punya masalah, seperti tidak pernah punya kecewa. Pada tahun yang akan datang ketika mereka main, 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 juara-juara keren, saat itu mereka tidak pernah ingat lagi, mereka tidak pernah ingat bahwa mereka pernah digembleng oleh kekecewaan dan kalah barangkali mereka bicara kekecewaan dulu itu menjadi kapital. Kita digembleng menjadi seperti sekarang ini tapi dulu itu kita sudah lupa. Kita bersyukur kita punya waktu sekarang untuk menikmati kemenangan dan fight dan fight dan fight terus-menerus supaya menang terus-menerus. Saya kira begitu dukung berlalu atau tidak mungkin berarti tidak penting bagi mereka sekarang ini. Nasihat janganlah dikeluarkan diketika hati sedang begitu gelap dan penuh kecewa. Oh, ngamuk bisa. Jangan diberi nasihat. Biarkan waktu yang mengubati waktu senantiasa menjadi ubat yang baik. Seperti pengalaman kami kecil-kecilan hanya tidak jadi studi-tour kecewa. Tapi waktu kami sudah mengalami studi-tour di Semarang luka itu di mana? Kecewa tidak jadi ke Solo dulu itu di mana sekarang? Sekarang dunianya lain. Dunia sudah lain lagi. Waktu sudah berlalu. Waktu yang menyembuhkan. Begitu salam dan terima kasih bagimu negeri jiwa raga kamu. kecuali Sub indo by broth3rmax